Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana Jokowi 3 Periode kali ini ada acara silaturahmi kepala desa seluruh Indonesia di Istora Senayan Jakarta teman-teman kemarin pada tanggal 29 Maret 2022 ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para kepala desa diantaranya adalah terkait honor, honor yang biasanya itu diberikan per 3 bulan ini kepala desa minta dicairkan tiap bulan dan itu disetujui oleh Pak Jokowi nah sebagai imbal balik karena tuntutannya itu dipenuhi maka kepala desa ini berinisiatif untuk mengangkat Pak Jokowi menjadi presiden 3 Periode sehingga ini kemudian akan ditintak lanjuti habis sebaran mau deklarasi Jokowi 3 Periode oleh katanya ribuan kepala desa karena inisiatornya itu mengklaim ada ribuan kepala desa yang mendukung terkait Jokowi 3 Periode nah teman-teman yang saya pikirkan begini ini kan sudah ada undang-undang bahwa jabatan presiden itu sudah diatur dalam undang-undang dasar 1945 juga terkait pemilu itu juga sudah diatur dalam undang-undang nah sebagai kepala desa harusnya itu kan tahu aturan tahu konstitusi ini loh konstitusinya ini loh aturannya jabatan presiden itu maksimal 2 Periode kalau kepala desa itu taat konstitusi harusnya taat dengan aturan yang ada aturan mainnya apa? jabatan presiden itu 2 Periode itu aturan tetapi ini malah mengusulkan Jokowi 3 Periode itu yang pertama yang kedua teman-teman namanya pemerintahan itu dari pusat sampai ke desa dari presiden kemudian gubernur bupati arti camat dewa camat adalah kepala desa harusnya sebagai pejabat publik pejabat pemerintahan itu netral tidak berpihak tidak berpolitik praktis harusnya kan seperti itu nah politik praktis biar dilakukan oleh partai politik kepala desa perkumpulan kepala desa yang bergabung dalam abdesi itu bukan partai politik ini hanya asosiasi perkumpulan saja tetapi ini malah menyuarakan Jokowi 3 Periode dan akan membuat deklarasi berarti ini kan sudah masuk dalam politik praktis menyuarakan terkait Jokowi 3 Periode ini luar biasa teman-teman jadi kalau kemarin ASN itu diminta untuk netral tidak berpolitik praktis tetapi kenapa kepala desa kok ini menyuarakan hal yang sifatnya politis terkait masa jabatan presiden Presiden Jokowi 3 Periode nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini kita ambil berita teman-teman dari tempo.co kepala desa seluruh Indonesia siap deklarasi Jokowi 3 Periode usai lebaran kepala daerah se-Indonesia tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia abdesi siap mendeklarasikan usulan masa jabatan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi 3 Periode usulan ini diklaim sudah disepakati oleh mayoritas anggota asosiasi habis lebaran kami deklarasi kata ketua abdesi surtawijaya saat ditemui selepas acara selaturahmi nasional desa di Estora Senayan, Jakarta selasa 29 Maret 2022 acara itu dihadiri oleh ribuan kepala desa seluruh Indonesia Jokowi pun hadir dalam acara ini bersama sejumlah menteri salah satunya menteri koordinator kemaritiman dan investasi Lutbinsar Panjaitan dalam acara ini sejumlah orang juga sempat meneriakan Jokowi 3 Periode saat kepala negara ini berpidato di luar gedung Estora ada juga sepanduk bertuliskan kepala desa se-Indonesia setia bersama insinyur Jokowi Dodo Dukungan untuk Jokowi 3 Periode kata Surta Wijaya adalah fakta yang terjadi di lapangan karena ex wali kota Solo ini dinilai sudah memenuhi beberapa aspirasi dari kepala desa sekarang kami punya timbal balik beliau peduli sama kami itulah harapan kami siapa tahu ke depan semua lebih baik teman-teman sepakat tadi 3 Periode lanjutkan kata dia menurut Surta Wijaya deklarasi 3 Periode sebenarnya akan disampaikan terbuka dalam acara hari ini di depan Jokowi tapi rencana ini urung karena dilarang sejumlah pihak dari pas pampres sampai menteri tadinya mau hari ini dilarang sama semua saya capek dilarang sono sini kata dia salah satu yang melarang deklarasi Jokowi 3 Periode di acara ini kata Surta Wijaya adalah Luhut yang juga Ketua Dewan Pembina Abdesi dia ngelarang malah tadi saya udah mau teriak 3 Periode dilarang semua ujarnya di sisi lain Surta Wijaya mengklaim dukungan Jokowi 3 Periode ini murni aspirasi dari kepala desa dan bukan aran dari siapapun mana ada kepala desa diarahin kami gak mau ada yang urusan kayak gitu tapi pur kan pur ini kepala desa jawara intelektualnya banyak juga kata dia dukungan Jokowi 3 Periode kata dia Aceh Tenggara Aceh yang bernama Muslim kepada Luhut permintaan disampaikan sebelum Jokowi datang ke lokasi acara tolong ini sebagai permintaan kami kepada Bapak saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya Jokowi 3 Periode setuju kata Muslim ribuan kepala desa yang hadir itu pun kompak meneriakkan kata setuju itu teman-teman terkait silaturahmi kepala desa dengan Presiden dan juga kepada Luhut Binsar Panjaitan dimana kepala desa ini mengklaim ada ribuan kepala desa yang mendukung Jokowi 3 Periode karena itu sedianya kepala desa itu akan mendeklarasikan di depan Jokowi di depan Luhut terkait deklarasi Jokowi 3 Periode namun rencana dari kepala desa itu dilarang oleh Pas Pampres maupun dari pihak kementerian melarang deklarasi Jokowi 3 Periode namun teman-teman kepala desa ini akan menitaklanjuti akan mendeklarasikan Jokowi 3 Periode setelah Hai Raya Idul Fitri nah ini fenomena yang menarik teman-teman dimana kepala desa ini yang seharusnya menurut saya ini netral tidak berpolitik praktis tetapi ini sudah berpolitik dengan menggaungkan Jokowi 3 Periode nah pertanyaan kita adalah apakah semua kepala desa setuju terkait Jokowi 3 Periode menurut saya tidak yakin semua seperti itu kenapa begitu karena kepala desa itu ada yang tahu persis aturan jabatan masa jabatan seorang presiden itu kan sudah diatur dalam undang-undang dasar 1945 kalau taat konstitusi maka harusnya mereka tidak mendukung Jokowi 3 Periode dia mendukung Jokowi menyelesaikan masa jabatannya yang terakhir ini yaitu 2024 karena ini sudah 2 Periode Jokowi menjadi presiden nah ini berbanding terbalik teman-teman dengan kemarin aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa seluruh Indonesia BEMSI badan eksekutif mahasiswa yang kemarin melakukan unjuk rasa menolak Jokowi 3 Periode artinya mereka punya pandangan bahwa masa jabatan presiden itu memang harus dibatasi maksimal 2 Periode sesuai dengan perjuangan mahasiswa di tahun 98 ketika melengserkan Pak Harto tutupannya adalah membatasi masa jabatan presiden tetapi yang terjadi dengan kepala desa ini malah ingin Jokowi lebih dari 3 Periode ini kan sangat bertolak belakang ini sama-sama aksi seluruh Indonesia kalau BEM tadi badan eksekutif mahasiswa ini menyatakan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia menolak Jokowi 3 Periode tetapi ini asosiasi kepala desa abdesi ini malah mengklaim kepala desa ini setuju terkait Jokowi 3 Periode jadi itu teman-teman pro kontra yang terjadi mengenai wacana Jokowi 3 Periode itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh